PEMBICARA 1 Teksenter yang ada baru sebanyak 191 Untuk wilayah Kalimantan Barat, dari 48 perguruan tinggi, jumlah teksenter yang ada baru 6 teksenter Dan teksenter Politeknik Negeri Sambas ini adalah merupakan teksenter yang ketujuh Yang melakukan kesepakatan bersama dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat Dan satu-satunya teksenter yang berada di luar kota Pontianak Mahius berharap keberadaan teksenter di Politeknik Negeri Sambas ini Akan bermanfaat bagi Direkturat Jenderal Pajak dan Sipitas Akademika Politeknik Negeri Sambas Kerjasama dengan pihak Kanwil DJP Kalimantan Barat ini Kita menyediakan relawan-relawan Relawan pacar khususnya di jurusan akutasi sektor publik Itu ada program studi di sini Ada dua hal yang menjadi titik tekan kita Yang pertama memberikan ilmu pengetahuan tentang pajak kepada mahasiswa sejak awal Yang kedua mahasiswa ketika mendapatkan ilmu itu Karena mereka dibekali nanti oleh pihak DJP Menyampaikan kepada masyarakat tentang pajak Terus sampai kepada perhitungan-perhitungannya Jadi ada dua hal itu yang menjadi titik tekan sehingga kami Kami juga perlu bekerjasama dengan pihak perpajakan Ada tengkat waktu kerjasamanya atau gimana? Biasanya MOU itu kita kurun waktunya satu tahun Kemudian diperpanjang Dan tidak dalam batas tertentu Karena pajak ini kan terus-burus Kalau masih relawan itu utama berganti Di sini tech center-nya hanya sebagai tempat Menggali informasi atau pelayanan pajak sekaligus? Sekaligus Tapi bukan pelayanan pajak sebagaimana ini ya Karena misalnya masih para pegawai Gak wira bagaimana sih cara mengisi impin itu PPH Nah di pesan informasi Tapi bahwa stakeholder yang lain Pihak ketiga membayar pajak kan di kantor pajak Dan sekarang sudah pakai elektronik semua kan Tech center merupakan salah satu lembaga Yang berfungsi sebagai pusat informasi Pengkajian, penelitian, pelatihan Dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara mandiri Dalam ruang lingkup Direkturat Jenderal Pajak Yang dimaksud tech center adalah lembaga Yang didirikan di lingkungan perguruan tinggi Baik negeri maupun swasta Tujuan didirikannya tech center ini adalah Mendorong dan menyediakan wadah Dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian Penelitian, pelatihan Dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi Serta menciptakan keharmonisan Antara perguruan tinggi dengan Direkturat Jenderal Pajak Sehingga diharapkan dapat mewujudkan Kesadaran dan kepedulian masyarakat Khususnya di lingkungan perguruan tinggi Dalam pemenuhan kewajiban dan haknya Di lingkungan perpajakan CSM TV madahkannya Khususnya di lingkungan perguruan tinggi dengan kepedulian Tapi pemerintah mengharap Jadi tata-tata migrasinya Kalau kewajiban hak dan kewajiban Kewajiban semua Terima kasih Terima kasih